Ya, satu lagi sekolah yang menghentikan sementara pembelajaran tatap muka 100% akibat ditemukannya kasus positif COVID-19. Kali ini giliran sekolah menengah kejuruan negeri 2 Gambir, Jakarta Pusat, yang menghentikan PTM setelah 10 siswa dan seorang guru terpapar COVID-19. Penghentian pembelajaran tatap muka 100% di SMKN 2 Jakarta setelah adanya 10 siswa dan seorang guru yang terpapar COVID-19. Temuan kasus COVID-19 terdeteksi setelah adanya seorang siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada 26 Januari lalu. Pihak sekolah kemudian melakukan tracing terhadap 27 siswa dan 5 guru dan hasilnya diketahui ada penambahan 9 siswa lainnya yang juga terpapar COVID-19. Kemudian pada tracing pada tanggal 31 Januari, diketahui ada lagi ada satu guru yang positif COVID-19. Akibat penambahan jumlah positif COVID-19 secara bertahap itu, pihak sekolah akhirnya melanjutkan penghentian PTM 100% hingga 2 pekan. Pihak sekolah mengaku kesulitan dengan kondisi tersebut, mengingat siswa kelas 12 harus menjalani PTM, guna mempersiapkan diri menghadapi ujian kompetensi sertifikat kejuruan. Karena ada tambahan lagi yang terkonfirmasi tadi guru tanggal 31, sehingga mulai hari ini yang seharusnya sudah masuk ditambah lagi menjadi 5 hari, sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti di hari Senin sudah PTM lagi. Ini atas arahan juga dari Puskesmas Kecamatan Gambir. Selain melakukan upaya tracing dengan tes WebDCR, pihak sekolah juga rutin melakukan disinfektan di seluruh ruangan kelas, ruangan guru, dan halaman sekolah. Selama PTM dihentikan, seluruh siswa hanya menerima materi pelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh dari rumah. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, Ayus Melaporkan.